Hai semuanya berbicara tentang pantai pasti di benda kalian adalah tempat yang indah untuk dijadikan liburan namun kalian pernah nggak guys melihat pantai yang berubah drastis dalam semalam seperti fenomena alam aneh di pantai ini yang sempat terjadi dan terekam kamera warga penasaran yuk simak baru-baru ini fenomena alam aneh terjadi di pantai ini pasalnya viral sebuah video yang memperlihatkan air laut tiba-tiba surut di pangkalan baru Bangka Tengah dari video yang diunggah oleh akun Ed Kang underscore Suriadi di tiktok nampak beberapa orang berbondong-bondong menyaksikan air laut yang surut di pantai Bangka Belitung warga tampak terkejut dengan fenomena surutnya air laut itu terlihat beberapa sampah nelayan tertahan di dasar pantai yang sudah mengering terlihat juga dalam video orang-orang menarik perahu dengan menggunakan tambang pasalnya air laut sedang surut sehingga perahu tersebut kandas terlihat surutnya air di pantai Sambur Bangka Belitung ini hingga ke tengah laut terlihat jauh memandang hanya tersisa hambaran pasir yang biasa tertutup oleh air laut beberapa netizen dibuat ngeri dengan fenomena air laut yang surut itu lantaran banyak pihak khawatir setelah air laut surut akan disusul dengan fenomena datangnya tsunami sementara netizen lain berargumen bahwa surutnya air laut di Bangka Belitung ini sudah biasa terjadi menanggapi video viral surutnya air laut di pantai itu BMKG pun memberikan klarifikasi menurut BMKG tidak ada aktivitas kegembaan di wilayah Bangka dan sekitarnya sehingga bisa dipastikan tak akan terjadi tsunami BMKG juga menghibau agar masyarakat tidak terpengaruh isu dan berita bohong tentang tsunami nah guys tak kalah mengejutkan dengan video tadi air laut di wilayah Bahama tiba-tiba hilang dan kering secara tiba-tiba tak ada air laut yang berwarna biru seperti yang terlihat biasanya melainkan menjadi daratan tandus kecoklatan sejauh mata memadang fenomena alam langka itu terekam dalam video amatir warga yang kemudian beredar dan viral di media sosial dalam video tersebut terlihat karis pantai di Bahama itu surut lebih jauh dari biasanya hingga memperlihatkan bagian dasar laut bahkan sejauh mata memadang hanya terlihat hamaran tasir dan terumbu karang namun fenomena langka itu berlangsung hanya kurang dari 24 jam menurut berbagai sumber fenomena air laut surut ini terjadi akibat adanya badai irma badai irma yang sangat kuat menyedot air dari intinya hingga tampak surut menurut pihak pemantau cuaca peristiwa alam seperti badai irma berpotensi menyedot air laut hingga kering nah guys gimana nih menurut pendapat kalian tulis komentar kalian di bawah ini ya selamat menikmati